Hai, apa kabar teman-teman yang ada dimanapun? Selamat sore semuanya, semoga baik-baik saja Dan ini sudah menjelang lebaran, menjelang bulan Ramadan Nah, sekarang saya berada di Malang, ini lagi di kantor saya Dan kebetulan hari ini saya ada seminar Kredikat Revolution yang saya adakan di Malang juga Saya ngembil lagi nunggu teman-teman untuk hadir Jadi kan kalau di Malang ini, saya kalau mengadakan seminar ya di sebelah kantor Karena di sebelah kantor sudah ada tempat seminar sendiri atau segala itu ya Sudah-sudah ready semua Nah, oke, ada siapa aja nih yang hadir? Ini ada 4 orang Halo, kabar Oke, selamat sore teman-teman Perbincangan kita sore kali ini kita akan membahas seputar kembali nih Masalah di kantor Ridit Macet, nah ada Lufi Halo, Lufi Halo, Om Jogja kapan? Coba dicek di sini ya, Om Lufi Jogja itu kurang lebih pas 2 minggu lagi kalau nggak salah Om Lufi Agus, halo Agus Ada Daniel, halo Halo Daniel, apa kabar semuanya? Ya, nah Oke, ada Pong Erwin Halo, Pong Erwin, apa kabar? Halo, Hindra Utamo hadir, apa kabar? Yusan, Yusman Halo, salam dari Makassar, Yusan Hei, aku minggu depan ke Makassar, Yusan Kalau mau hadir ya Itu coba cek di timeline saya yang di atas Tuh, ada kelasnya di Makassar saya Udah lama sekali sih saya nggak ke Makassar Udah hampir setahun ya Dan ini lagi pas, memang pas minggu depan kita ada kelas di Makassar Satria Halim Halo, hadir, apa kabar? Hai Nah, oke Yusan, Yusman Oke, siap Wancar, lanjutkan ya Nah, oke Jadi, topik kita kali ini adalah Kita akan sharing Macet Kartu gerilit macet Bolehkah macet itu ya? Macet itu boleh apa nggak ya? Nah, jadi Kalau sepertar macet-macetan kadang-kadang gini Simpelnya adalah Kita harus ngecek Jadi, simpel Kalau di kelas saya itu selalu ngecek Ada Anastasia Halo, Mas Lu dilatih satu Ya Ini dilatih tiga ya Nambil nungguin Nungguin dulu nggak ada di hati ya Jadi Banyak sekali Masukan Inbox Bait inbox Mau bertanya ke saya Pak, gimana ya caranya ya Pak ya Menyelesaikan masalah di kartu gerilit itu bagaimana ya Saya kasih hitung-hitungannya ya Jadi, simpelnya adalah apa Anda mau pakai kartu gerilit Penyebab macet itu banyak Pemejak-macet Macet Ada yang kena masalah Ada yang nggak ngerti Apa segala Cuman yang harus di pelajarin adalah Pak teman-teman Ketika Anda punya masalah di kartu gerilit Anda harus cut loss Artinya Anda harus mulai menghitung Penghasilan Anda berapa Pengeluaran Anda berapa Nah Biasanya ketika penghasilan Anda masih banyak Pengeluarnya mirip begini ya Maka cara yang harus Anda lakukan adalah Melalui mulai Anda restrukturisasi Dirapikan Kebanyakan Masalah di kartu gerilit itu Bukan besarnya jumlah tagian Anda Tapi banyaknya kartu Anda Nah Karena apa Satu kartu kredit itu Satu kartu kredit itu Punya empat ritual Empat ritual ya Satu terima biling tagian Yang kedua Ritual mikir bayarnya bagaimana Dan ritual ketiga Ritual datang kembang untuk membayar Dan yang terakhir ritual empat itu Datang ke gestun untuk gesek lagi Nah Ini ada empat ritual Bayangkan ketika Anda sudah punya Sepuluh kartu kredit Maka ada empat puluh ritual yang harus Anda lakukan Terus-menerus Nah ada jadi Hei pokal baru Pokal bar Aman ya pokal baru ya Ali Nah Jadi Ini yang harus kita pahami Jadi Kebanyakan Anda Tidak menghitung Anda cuma menghitung angka Tapi tidak menghitung waktu Anda tidak menghitung variable waktu Sebagai uang Kadang-kadang ribet Ribetnya adalah apa Contoh simple ya Anda Masalah ngantor nih Fokus ngantor Cari order apa segala Cuma kadang-kadang Anda tidak sadar Bahwa waktu Anda itu sudah terbuang percuma Dengan cara apa Datang kembang untuk membayar kartu kredit Kemudian Mikir bayangnya gimana Akhirnya mikir bisnis itu tidak sempat Nah Di saat inilah Maka yang harus anda-andang adalah Restrukturisasi Nah Tapi kalau sudah Besar pasak daripada tiang ya Ingat ya Besar pasak daripada tiang ya Besar pasak daripada tiang seperti ini Maka yang harus dilakukan adalah cut loss Cut loss itu penting Setia Ya Lumah di sebelah Satu ya Nah Ya Oke Tutup atau pelihara Nah Kalau ML, A, N, Z ML itu apa Making love apa-apa Money line ya 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 pakai ajalah nih Nah Jadi Tapi kalau Anda sudah besar pasak daripada tiang Ingat ya Besar pasak daripada tiang Maka yang harus Anda lakukan adalah cut loss Saya selalu memberi saran Anda cut loss Cut loss itu apa Macetin Macetin Lupa Kalau ngajarin macet Nah Bedanya adalah apa Di critical evolution Yang dimaksud Memacetin itu bukan Ngeplang Ingat ya Antara macet Dan ngeplang itu berbeda Ya Macet dan ngeplang itu berbeda Maksudnya adalah apa Kalau ngeplang itu ada udara yang gak bayar Tapi kalau macet Itu bukan Saya ngomong stop pembayaran Supaya apa Ketika Anda stop pembayaran Ketika Anda stop pembayaran Ya Supaya kita bisa bernegosiasi Dengan perbankan Nah ini yang harus kita pahami Kenapa kita harus stop pembayaran Karena kita supaya bisa bernegosiasi Dengan perbankan Ada Piong Erwin Halo Piong Karena apa SOP di perbankan Yang tidak pernah diajarkan pada orang-orang adalah Ketika Anda stop membayar minimal 6 bulan Maka Anda akan bisa mendapatkan diskon Nah Contoh ya Apabila Anda punya 100 juta di kartu credit Dan Anda harus bayar minimum payment terus Tiap bulan bayar minimum payment terus 10 juta Apakah 2 tahun lagi lunas Tidak tak kal Tidak bakal lunas Yang ada Anda akan makin berat Makin berat Itu ibarat apa Ibarat ada embernya Anda isi air Embernya itu bocor semua Embernya itu bocor semua Tidak bakal putus siklusnya seperti itu Kalau sudah siklusnya tidak bakal putus Kenapa Anda misalnya bisa bertahan Karena Anda gali lompang tutup lompang Itu Anda bertahan Tapi itu bukan siklus Pada akhirnya Tanah kalian ada akan habis Dan saat itulah Anda mengharap penyataan Daripada begitu Lebih baik Anda Stop semua pembayaran Stop semua pembayaran Tunggu sampai minimal 6 bulan Baru mulai bernegosiasi Terus Uang yang harusnya Anda budgetkan Untuk membayar Itu Anda masukkan ketahunan yang berbeda Dengan kartu credit ya Karena apa Ada beberapa polisi perbankan itu Kalau Anda macet di kartu credit Maka kalau ada tabungan Anda yang belum duit Langsung kesedot Itu polisi yang bisa Boleh diperbolehkan seperti itu Nah Maksudnya Uang daripada Anda bayarkan di kartu credit Minimum payment terus Lebih baik uang itu dimasukkan tabungan Dimasukkan tabungan ya Anda bertahan hidup 6 bulan Setelah itu Dengan uang yang sudah Anda kumpulkan ini Anda bernegosiasi dengan perbankan Nah So kalau gamestone buat bayar CC boleh gak? Ya kalau diterima gak apa-apa lah Gamestone nya apa ini? Mau HA atau HAB? Kalau HA oke lah Lusafir oke lah Nah Ada gunawan Gue kalau KTA Likor Liklimah dilunasin sekarang Kapan bisa apply kartu credit lagi? Kalau dilunasin dengan bener ya Bener dengan kembali 1 Itu 6 bulan sudah bisa apply kartu credit lagi Ya Jadi saya kembali ke materi Artinya apa? Ya Kita negosiasi Dengan kita negosiasi Biasanya setelah 6 bulan Denda Anda akan dihapus Dari bunga akan dihapus Dan dari pokok pun bisa didiskon 50% Dan kemarin ketika saya di kelas credit revolution Saya menemukan banyak masukan dari teman-teman Ternyata apa bayar-bayar Ada teknik-teknik tertentu Supaya nikonya itu bisa 70% Nah kalau ini Ini jangan-jangan dipublish disini ya Karena saya yakin ada orang buang liat disini Ya Karena orang buang itu mata-matanya banyak Banyak sekali Udah Ya Ini senjata pamunan Disimpan aja Tapi ini negosiasi Kuncinya disitu Halo Janiali Apa kabar? Ya Surya Trang Eduarta Hadir Halo Surya Trang Apa kabar? Nah ini Jadi negosiasi seperti itu Nah Cara negosiasi Harus ditata Ya Jangan Anda bernegosiasi dengan emosi Kalau Anda bernegosiasi dengan emosi Emosi ketemu emosi yang terjadi Kayak kasus Israel Okta City Bank Itu depil atau city bank Yang meninggal Garga Blackboard Kita harus tenang Nah Kita harus tenang Nah Cara majunya adalah Harus tenang Kalau perlu Anda mempunyai by phone Jadi gini Negosiasi by phone Bisa Ataupun Anda datang ke kantornya Tapi lebih baik datang ke kantornya Tapi negosiasi Ya Negosiasi terbaik adalah Anda ketika datang ke kantornya Itu harus Bawa uang Kalau Anda tidak bawa uang Maka percuma negosiasi Ada Andi Prasetyo Halo Andi Apa kabar Andi Online Dimentori oleh Suhu Ikut kelas saya aja Andi Kemalang yuk Ayo Andi Kamu Kamu dimana sih Andi Andi kamu dimana sekarang Di Malang aja Tanggal 5 Tanggal 5 saya ada kelas di Malang Jadi silahkan hadir Belajar langsung Tamentori langsung Andi Iskandar Malzuki Resultasi saya Cayo Anda juga Iskandar Mantap Ada Husni Halo Husni Apa kabar Nah ini Sip Om Sudah pernah coba It's work Nah Dan ini adalah momen Bulan-bulan ini Kenapa saya bikin topik ini Sekali ini ya Saya bikin topik Kenapa macam kali ini Bulan-bulan ini adalah Momen terbaik Anda untuk Negosiasi Ya Ini adalah momen terbaik Untuk Negosiasi Negosiasi Mas Ibu Halo Mas Ibu Pinjem uangnya dulu om Buat bisa nego Yaudah Nanti kita akhirnya Dari kartumu ya mas ya Nah Jadi KTA kalau tunggu 6 lalu Pas didatangi Desinya itu Perlu ditemuin Atau Desinya gimana Jadi gini Diskon Sama teror Itu satu paket Gak bisa dijual Terpisah Nah Maka kita akan belajar Bagaimana caranya Menghadapi Depolektor menghadapi Demi Nah Nanti Soon launching saya ya Kalau yang nanti Telepon 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 Santai Ya Saya lagi mempersiapkan Satu campaign luar biasa Saya akan memberikan bagi Anda Satu ibu gratis Berjudul 5 strategi Menghadapi telemarketer Depolektor Nah Itu ada Itu gratis point Anda Itu saya kasih Anda free Dan itu Download selanjutnya Karena apa Sekarang Depolektor itu Telemarketer Itu apa ya Ripet-ripet Nah Ditunggu punya Oke Gusti Haikal Gusti Samarinda Halo Samarinda Gimana kabarnya Samarinda Saya perhatikan Samarinda Kacau balo ya Samarinda ini ya Adi Manisel Cicilan pesan Sudah ada lagi belum Cicilan 5% Saya gak ada Saya gak ada Ya Karena kemarin lagi bermasalah Lagi bermasalah dengan tokpet Karena Ini lagi sorotan Muka saya ini lagi sorotan Dimana-mana Bahkan di Tokopedia Muka saya sudah terkenal banget Ini Jadi Padahal apa Yang saya lakukan adalah apa Saya ngajarin Saya kadang-kadang Bongkar-bongkar sistem Kemudian Otak-atik-otak-atik Kemudian kasih ke teman-teman Apakah sisi lain Tidak dimacetkan Bila Punya cecek yang sama Jadi gini loh Kalau Anda mau macetkan Kampung kredit Ingat Tidak semua harus dimacetkan Ada beberapa yang bisa Anda selamatkan Salah satu contoh adalah Selamatkanlah Bank Kampung kredit Yang banknya sering Anda pakai Jadi kalau banknya sering Anda pakai Lebih baik diselamatkan aja Kalau banknya gak pernah punya Apa segala Yes Ajar Ya Live di grup CCR Biar bisa vulgar Udah Bentar Trauma aku di grup CCR Ade Kemarin liveku yang masalah Itu Itu bisa kebawa sampai Di kantornya Tokpet gitu Arman Kapan ke Manado om Saya ke Manado Minggu depan Pak Arman Sampai ketemu Manado ya Ini coba cek Silahkan di cek disini Pak Arman Itu ada jalaunya Minggu depan Saya dari Manado Di Lion Hotel ya Hotel Lion Kalau misalnya Budi Anda saudara Kalo 5 tahun 1996 Belum bayar sampai sekarang Apakah niat Gladly Space Seperti ini Dulu kartu kreditnya Ini ada Lebih baik Ditanyakan Paling gini Pak Budi Ditanyakan aja Datang aja ke B-checking Jadi kalau Anda mau B-checking Diri Anda Gampang Tinggal Anda Datang aja ke Bank Indonesia Bawa KTP asli Sama kutokopi KTP Nanti minta B-checking Itu gratis Ya Ada Kemarin sempat tertugas 100 juta Tapi Alhamdulillah Sekarang sudah di transfer Terima kasih Oke Bagus Nanti aku minta bantuan kamu ya Si Ade ya Aku minta bantuan balik kamu Karena ada Kita lagi Lagi ada Class something lah Nanti I need your help Ya Nah sama-sama Saling membantu Kira-kira ada yang mau tanyakan ya Sebelum saya Ini saya mau seminar Ini saya mau seminar Disini Saya tadi sebagian Saya seharian Nonton-nonton Warcraft ya Sama anak-anak Jadi kalau pas hari kerja Kemudian ada anak-anak Yang menonton Karena anak-anak itu Adalah prime customer Jadi tidak bisa Diganggugat Itu Nah Oke Dan kemudian gini Buat teman-teman Di Kredit Cut Revolution Kalau yang alumni ya Kalau yang alumni ya Saya sekitar Pas bulan puasa itu Akan mengajakan Satu acara khusus Berjudul Kredit Cut Revolution CCR Business Mastery Ya tapi ini khusus bagi yang sudah alumni Di CCR aja ya Kalau yang belum alumni Saya gak memberi Jadi di Itu materi selama 3 hari Jadi di CCR Business Mastery itu adalah Kita akan belajar bagaimana caranya Menyambungkan kartu kredit Dengan bisnis Dan connectnya itu bagaimana Itu acaranya ada di malam Jadi karena sambil praktek juga Jadi sambil Anda praktek-praktek juga Selama 3 hari Dan dari situ Ketika Anda di kelas itu Harapan saya Ketika Anda pulang Anda sudah punya main map Anda sudah Anda harus kemana Tujuan Anda Seperti apa Anda harus berbisnis Seperti ini Cara promosinya Seperti ini Cara menggunakan kalori Seperti ini Semuanya Batam kapan om Batam itu baru kemarin Aku pulang dari Batam nih Harapan Ya Nah Surabaya kapan kelasnya Kalau di Surabaya Saya baru ada kelas itu besok Tapi namanya Credit Strategy for Investing Jadi itu kelas yang KPR Jadi ini Credit Card Revolution Ini bagaimana caranya Membantu orang Mencoba namanya CSI Credit Strategy for Property Investor Ini saya akan mengajarkan Satu teknik yang luar biasa Untuk main property Karena apa Sistem saya adalah Approval dulu Baru maju kredit Kalau orang lain kan Maju kredit dulu Baru approval Kalau saya tuh approval dulu Baru maju kredit Nah Kemudian ketiga Ada lagi Sektor Revolution Tapi kalau di Sektor Revolution Lagi saya pakumkan dulu Nah Oke Ada mas ibu Lu dimana bos Ente dimana bos Nah Harapan Nah Nanti belajar sama mas ibu aja Mas ibu dimana nih Nah Jadi adalah kawan saya Jadi mas Ampunan ibu ini Bisa diikuti Itu kawan saya Kawan saya Yang sekaligus Kompetitor saya Jadi dia ini Sebelum kita kenalan Kita ini kompetitor Musuhan Sama-sama produknya Pakat burung Dan obat burung ya Obat burung Dia super kicau Saya alami Musuhan ya kan Tapi sekarang jadi Fresh Melaka Eropa bareng-bareng Halo Halo Vicky Chow Vicky Chow Halo apa kabar Nah Oke Jadi teman-teman Bulan ini Bulan-bulan depan ini Bulan Juni ini Project saya adalah Sisi arah saya ada Di Manado Di Makassar Di Malang Minggu ini Kemudian Next weeknya itu Di Solo Jogja Semarang Kemudian Bali Dan Jakarta Jadi itu Planning saya Kedepannya seperti itu Jadi bagi teman-teman Yang berminat Untuk mencari modal Menggunakan kartu Untuk modal bisnis Atau mencari kartu Rit Atau cari modal Anda bisa bergabung Karena di kelas Credit Card Revolution Saya selalu memberikan Servis yang lebih Nih Buka-buka kartu Aipore Hehehe Modal KTP bisa kaya raya Memang Ini semuanya Modal KTP sebenarnya Nah Apalagi tanya sama ibu itu Modal KTP bisa jalan-jalan Ke lain dunia Nah itu beda lagi Sama dia itu ya Hai kawan Nah Jadi Jadi Di Credit Card Revolution Yang terpenting adalah apa Ini yang kenapa Banyak orang udah Hantai-hantai Waiting list Waiting list Karena di Credit Card Revolution Di akhir sesi workshop Saya selalu memberikan Satu sesi Paket saya yang termahal Jadi kan tarif saya termahal Itu adalah konsultasi pribadi Dan Saya selalu memberikan Satu sesi konsultasi pribadi Kepada masing-masing Dari Anda Anda bisa mencurahkan Masalah Anda Solusi Masalah keuangan Anda Bagi yang berhubungan Dengan kartu kredit Ataupun hutang Dan nanti akan Saya ajarkan Wayout-nya Jadi akan saya memberikan Wayout-nya Jadi saya memberikan Mentoring Satu per satu Bagi Anda Jadi Anda punya masalah apa Saya teliti dulu Background-nya seperti apa Kemudian Solusinya bagaimana Dan itu It works banget Itu sangat membantu Teman-teman Dan Alumi-alumi saya Yang angkatan-angkatan terbaru ini Sangat-sangat senang sekali Dan efisien Dan saya senang sekali Ketika melihat Alumi saya Udah berubah menjadi lebih baik Saya kemarin datang ke Lombok Ke Batam Dan saya melihat Dirikan-dirikan saya Masih lancar Karena apa Kadang-kadang ketika saya ngajar Kalau dulu ya Cara dulu ngajar Ngajar kemudian Tidak pakai pendampingan Begitu Nanti ngamur-ngamur Nah Kartu-kartu grid Semua bisa Apply kartu grid baru Sebenarnya bisa Yang penting selama lancar Bisa Surya Terang Eduarta Irawan Sikit Hadir ya Nah Oke Ada yang mau tanyakan Last question Kalau teman-teman Mau bertanya Saya hukum disini Saya lagi nunggu Ya Oh iya Oke teman-teman Saya lupa memberikan Anda Satu solusi Jadi besok ya Mungkin besok atau kapan Jadi update pajak Update masalah pajak Saya lupa sekali Update masalah pajak Jadi gini Ini kita gak tau Kita lagi Duk-duk Ya kan Bekasi kapan om? Bekasi ikut di Jakarta ya Kamu Bekasi ikut di Jakarta deh Karena saya biasanya Kelas Bekasi langsung di Jakarta Tinggal di cek aja Kalau Jakarta Kalau gak salah itu 19 Juni Kalau gak salah itu segitu Ya Oh iya Untuk masalah perpajakan Bagi teman-teman Yang sering pengguna gesek tunai Saran saya satu ya Mulai bulan ini Kalau bisa bulan lalu Setiap Anda Transaksi gesek tunai Tolong struknya jangan dibuang Tolong struknya jangan dibuang Kemudian Anda sediakan Satu rekening khusus Untuk nampung dana gesek tunai ini Dan rekening ini Jangan diisi Untuk penghasilan amel Yang lain-lain Karena apa? Ini akan menjadi Salah satu bukti Kalau sampai Anda Diperiksa pajak Dan kita ini Menjadikan bukti Bahwa kita ini Tidak membeli sesuatu Tapi kita melakukan gesek tunai Dan ini utang-biutang Jadi ini penting sekali Bagi Anda teman-teman Pengguna kartu kredit Ya Penting banget Jangan sampai nanti Anda Apa ya Wah apa Gini 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 Ini penting banget Anda harus lakukan ini Sediakan satu rekening khusus Untuk bayar kartu kredit Tuh Vicky Icao Udah makan belum kok Kenapa? Mau traktir kah? Bali kapan? Eh Minata Minata Bali Pas bulan Juni Kalau enggak salah Satri Halian So bang kok banyak Yang menawarkan kartu kredit ya? Iya Ini momen-momen Menjelang ramadhan Bang pada genjat omset Jadi Manfaatkan momen ini Untuk cari modal Sebanyak-banyaknya Manfaatkan momen ini Ini adalah momen Genjat omset Mereka pagi Wah Lagi-lagi banyak Dengan ini Aduh Bisa kemudian Cara penutupan kredit Yang sudah macet Biar dapat diskon Waduh Yaitu Alun Alun Anda nanti Sekali lagi disini ya Kan tadi udah tak bahas Udah tak bahas di awal-awal Udah tak bahas di awal-awal Jadi tanggal kita diskon Disitu Udah Oke Tito Sukir Majono Kalau Solo Kapan tren? Solo itu dua minggu lagi Jadi dua minggu lagi Saya akan ke Solo Jadi minggu depan Saya di Minggu ini Saya di malam Kemudian minggu depan Di Makassar Menadu Kemudian nextnya Itu di Solo Semarang Dan Jogja Jakarta Dan Bali Untuk Solo Semarang Jogja Jakarta Dan Bali Saya mengadakan langsung kelas Karena sudah ada waiting list Ada beberapa teman-teman waiting list Jadi saya tidak mengadakan seminar-seminar seperti itu Karena ya Sebenarnya Dengan adanya Facebook Lestor ini kan sudah seperti seminar Dan ada enak nih Seminar sehari-hari Bisa anytime Any day Intinya Anda belajar ilmu Ya Ilmu saya itu Kalau bagus silahkan diambil Kalau jelek Jangan diambil Udah Buang aja Terbaik Pontianak kapan? Wah Kalau Pontianak agak lama ya Pontianak sementara Alhamdulillah Saya kalau di luar-luar Jawa itu Lagi-lagi Kurang Karena Apa ya Kondisi ekonominya Gak bagus sih Beberapa kali kita Ya Kurang Minangnya pasal Kurang Nah Lu sih Maksudnya disediakan satu rekening gimana Pak? Kalau tangan gimana Pak? Satu rekening Rekening khusus ini adalah Hanya untuk membayar kartu kredit Ataupun untuk terima dana dari kartu kredit Kalau tanangan Sekalian Anda Titipkan buku tabungannya Ketalangannya Dilangin Pak Kalau bisa Tolong bayarnya disini Uangnya kesini Beis Itu aja Nah Ini untuk pembuktian Jadi untuk pembuktian pajak Karena gini loh Pajak kemarin itu kan mau membuka kartu kredit Dia akan melihat Gaya hidup kita Yang dipajakin Pajak itu adalah Penghasilan Nah Ketika kita gesek kartu kredit Kemudian ini digunakan untuk membayar kartu kredit Itu kan bukan penghasilan Tapi kita harus mempunyai bukti Nah Khusus untuk namung ges Langsung tarik Boleh 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 Joshua Ya memang begitu Karena rekening itu Yang nanti kita gunakan Untuk Kepajak Kita buka rekening Di pajak seperti itu Nah maksudnya Kalau rekeningnya Anda campur Sama rekening bisnis Anda Rekening pribadi Anda Anda buka pajak Kemudian ketahuan Om set Anda gede Loh ini kok bapaknya rancat Nah Siang ke Anda Nah Jadi ini rekening harus Steril Ya Ini rekening yang steril Tapi lebih jelas begini ya Saya lebih detailnya Akan saya ajarkan Di Keral Sekerikat Revolution Ya Itu kita akan belajaran detail Karena kalau detail itu Kita harus tahu alurnya dulu Cara kerjanya seperti apa Kurang lebih seperti itu Oke Nah Sekian dulu teman-teman Keliatannya udah mulai banyak nih ya Oke Sampai jumpa Mua